8 ciri orang yang sudah menyatu dengan kodam, konon jodohnya sulit datang. Sebagian orang mungkin belum mengerti arti kodam. Kodam dikenal sebagai jin pendamping manusia, yang didapatkan dengan cara diturunkan oleh leluhur ataupun dari amalan-amalan tertentu. Simak yuk apa saja cirinya. 1. Sikap lebih doasa Ciri pertama dari kodam yang sudah menyatu dalam diri seseorang adalah mereka bersikap lebih dewasa dibandingkan dengan umur aslinya. Orangnya juga bijak dan terlihat seperti dapat menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar. 2. Jodoh sulit datang Kendati lebih dewasa, sayangnya orang yang kodamnya sudah menyatu dalam diri biasanya memiliki kendala dalam urusan asrama. Jodohnya sulit datang dan jika menjalin hubungan pun, selalu saja ada perbedaan prinsip yang membuat mereka terpisah. 3. Mudah mendapat rezeki dan kepercayaan Rezeki yang dengan deras mengalir dan juga mudah dipercayai orang lain, juga bisa menjadi salah satu ciri orang yang kodamnya sudah menyatu dalam diri. 4. Bicaranya penuh makna Apapun yang dilontarkan oleh seseorang yang kodamnya telah menyatu selalu berbobob dan juga penuh petuah bermanfaat, ucapannya tak pernah seperti tongkosong yang nyaring bunyinya. 5. Ucapannya sering jadi kenyataan Ciri selanjutnya dari orang yang kodamnya sudah menyatu adalah ucapannya sering menjadi kenyataan, apalagi jika dibuat marah dan menyumpahin. Maka dari itu, mereka harus menjaga emosi dan umongan karena dapat membahayakan orang lain. 6. Virasatnya tajam dan berwibawa Hal ini mungkin sudah jelas. Pandangan dan virasatnya akan hal yang terjadi akan menjadi tajam, karena ia memiliki kodam yang sudah menyatu. Tak hanya itu, ia juga akan semakin berwibawa dan disegani oleh orang sekitar, karena auranya terasa amat kuat. 7. Disukai banyak orang Kendati di seganu, orang yang kodamnya telah menyatu dalam diri, juga acap kali memiliki banyak teman karena disukai oleh banyak orang. Sifatnya terasa menyenangkan dan siapa saja ingin berada di dekatnya. 8. Mata batin semakin terbuka Ciri terakhir dari kodam yang menyatu dengan diri seseorang adalah ia mampu menembus dunia gaib dan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Itulah 8 ciri orang yang sudah menyatu dengan kodam. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk kalian Sobat Info Dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.